Ingat, ingat Tuhan, karena begini, Tuhan itu melihat hati, memang dia tidak nampak, tetapi mata rohnya itu selalu mengawas-awasi kita. Bukan untuk menghukum, no, Tuhan tidak suka menghukum manusia, Tuhan menyediakan pengampunan, Yesus mati di atas kayu salib. Karena kita mau diampuni, supaya kita tidak binasa, supaya kita bisa kembali kepada Bapak di sorga. Begitu cintanya Tuhan, saking cintanya Tuhan kepada kita, sampai dia rela turun, mati di kayu salib. Tapi tidak cukup cuma mati, karena kalau mati, apa istimewanya Yesus dengan manusia yang lain? Manusia juga mati, Yesus tidak cuma mati, dia bangkit, bukan cuma bangkit, dia naik ke sorga. Kenapa dia naik ke sorga? Karena tempatnya dari sorga. Kenapa dia naik ke sorga? Karena dia menyediakan tempat untuk orang percaya. Keren kan? Alah kita itu begitu, bukan orang mau masuk sorga harus banyak-banyak, ayo berbuat baik. No! Yesus sudah melakukan perbuatan baik itu, mati di kayu salib. Makanya kalau kita berkata, Yesus itu baik, Tuhan itu baik, bukan berarti, kok doaku tidak dijawab ya? Tuhan itu baik, karena dia rela mati di kayu salib, menebus dosa kita. Supaya dia bangkit dan naik ke sorga, menyediakan tempat untuk orang percaya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.